Jadi menurut saya, Lesti ini mungkin kalau dibilang salah satu dari insan dangdut. Lesti dengan persiapan yang minim ya, karena dia hanya bisa CRD hari H. Menurut saya, dengan jam terbang yang dia punya, semuanya aman sih. Ya karena salah satu yang membuat artis itu hebat adalah dia kemudian bisa adaptasi dengan segala situasi yang ada. Dengan banyaknya konsep yang susah-susah, kemudian dia bisa masuk ke dalamnya, saya rasa itu salah satu kecerdasan dia sebagai seorang penyanyi. So, tampilnya duit dengan judika sendiri seperti apa nih Pak Menurutnya Pak? Saya sih belum, karena kan baru dirilis hari ini, saya belum bisa melihat kalau memang secara, apa, kalau ditanya mengenai duitnya. Tapi saya rasa tentunya buat Lesti itu hal yang membanggakan bisa juga berkolaborasi dengan judika yang memang sepat kerjanya luar biasa. Demikian juga Bang Yudika, saya rasa juga sebuah kesempatan yang langka bisa berkolaborasi dengan Lesti, gitu. Karena tidak, apa, Lesti lagi bagus-bagusan saat ini juga, gitu. Jadi saya sebagai orang musik, bagian dari musik baik itu dangdut dan musik lainnya, saya sih sangat respek, bangga lah dengan kolaborasi mereka. Saya rasa gini juga, tentunya saya udah kenal Lesti itu lama banget ya. Saya sedikit banyak tau lah kapasitasnya, terus bagaimana yang aman buat dia. Tentunya selain memang Lesti memiliki kemampuan untuk menyikapi hal-hal seperti itu, tentunya saya sebagai bagian dari tim industriar yang merjakan konser ini, menjaga ini juga sih. Jadi kolaborasi antara tim yang sangat bagus sih. Jadi tidak membuat, jadi Lesti ini sampai saat ini mungkin rankingnya, ranking atas atau gimana dong? Saya rasa untuk artis itu tidak menilai rankingnya hanya dari popularitas. Jadi kalau popularitas dan kesempatan itu lebih kerejeki ya. Karena sebenarnya banyak juga orang-orang yang memang punya energi, punya karya yang bagus, yang memang tidak boleh kita abaikan juga. Jadi menurut saya Lesti ini mungkin kalau dibilang salah satu dari insan dangdut, yang memang sangat bisa terima artinya apa. Artinya dangdut sudah seluas itu sekarang. Gitu loh. Selama kita bisa mengkonserit segala sesuatu itu dengan tepat dan baik, semua orang saya rasa punya kesempatan sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.